Intro Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk bisa tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam mengalami perubahan dari pilihan makanan tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap yang seperti kita temui hari ini Dalam cerita monster kali ini membahas tentang elder dragon jantan melayang terbalik di udara yang disebut sebagai sang dewa penguasa angin Wind Servant Ibushi Nama Jepangnya adalah Ibushi Maki Hiko Ibushi memiliki julukan sebagai Fujin Ryu yang berarti Wind God Dragon atau Naga Dewa Angin Julukan lainnya adalah Kagun no Ibuki yang berarti Bread of Fire atau Nafas Kemarahan Satu julukan lagi untuk elder dragon ini yaitu Serpent God of Wind yang berarti Dewa Ular Penguasa Angin Ibushi adalah versi jantan dari spesies elder dragon yang terdiri dari dirinya sendiri dan Thunder Serpent Narwa Cukup mirip dengan elder dragon Amatsu Spesies ini memiliki tubuh panjang seperti Leviathan dengan kaki belakang pendek seperti dayung dan ekor yang cukup panjang Ibushi termasuk dalam order elder dragon suborder deity dragon Infraorder Unknown dari Family Unknown Ibushi sampai hari ini hanya diketahui memiliki satu tempat berkuasa yaitu Coral Palace Ibushi juga hanya pertama kali muncul di Monster Hunter Rise Elder dragon penguasa angin ini memiliki tubuh berukuran cukup besar dengan panjang hingga 30,68 meter Kejadian Rampage telah melanda wilayah Kamura sejak zaman kuno dan tidak ada yang bisa menebak mengapa gerombolan monster mulai menyerang desa Beberapa orang berspekulasi bahwa Magna Malo adalah penyebab Rampage namun tidak ada indikasi bahwa hal itu dapat membuat begitu banyak monster melarikan diri sekaligus Sesuatu yang lain ternyata telah bersembunyi dibalik kejadian Rampage Beberapa waktu kemudian 50 tahun setelah bencana terakhir yang telah menimpa Kamura terdapat tanda-tanda akan datangnya Rampage yang lain Penduduk Kamura termasuk seorang hunter yang dikenal sebagai Fears bersiap menghadapi fenomena misterius ini sekali lagi Tidak lama setelah Rampage dimulai The Fears menjatuhkan Magna Malo dan membantu desa mengatasi banyak sekali gerombolan monster termasuk yang dipimpin oleh monster Apex Dengan bantuan The Fears desa Kamura mampu memukul mundur monster yang telah mengamuk ini Tetapi pertanyaan masih berlanjut Berapa lama Rampage akan bertahan? Mengapa hal ini terus terjadi setiap beberapa dekade? Apakah ini hanya sifat alami yang sedang terjadi atau sesuatu yang supranatural? Suatu hari tidak lama setelah gerombolan monster yang dipimpin oleh Apex Arzuros berhasil dipukul mundur Monster biru misterius tiba-tiba muncul di langit dan beresonansi dengan Hinoa Monster yang beresonansi dengan Hinoa selalu mengutarakan sebuah pertanyaan Dimana Ratuku Meskipun monster tersebut belum pernah disaksikan sebelumnya dia dianggap sebagai sejenis Elder Dragon Setelah kemunculannya yang tiba-tiba kemudian Hunter's Guild memulai penyelidikan sepenuhnya Kemudian setelah mereka menemukan jawaban dan menyimpulkan bahwa monster ini tidak hanya terkait dengan Rampage tetapi juga menjadi penyebabnya Monster ini dikenal sebagai Ibushi Sang Naga Dewa Angin Seekor Elder Dragon yang membubung di langit seolah-olah sedang berenang di lautan Ibushi dapat dikenali dari cangkang birunya dan tanduknya yang berukuran besar Pisaran habitat pasti dari Elder Dragon jantan ini sama sekali tidak diketahui Tetapi dia telah dilaporkan di berbagai lokasi selama kejadian Rampage Dia telah lama menjadi bagian dari sejarah wilayah tersebut Namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini Di masa lalu ada sebuah peradaban yang tinggal di dalam area Shrine Ruins Shrine Ruins sebelumnya dihuni oleh para Dewa Monster Namun Sang Divine Lightning yaitu Thunder Serpent Narwa menakuti para Dewa ini dan menjadikannya tempat yang sempurna untuk dihuni oleh para manusia Beberapa dekade kemudian angin kencang oleh Wind Serpent Ibushi menyapu Shrine Ruins membawa para Dewa kembali ke tanah yang kini diklaim oleh manusia Para Dewa menakuti manusia dan alam pun sekali lagi memelihara tanah yang tercemar ini Legenda ini telah diwariskan di desa Kamura selama bertahun-tahun dan sayangnya desa Kamura serta desa-desa lainnya harus mengalami langsung legenda ini selama ratusan tahun Divine Lightning dan angin kencang menyapu seluruh daratan membawa banyak sekali dewa dan Hellfire Beast atau Magna Malo ke arah desa Kamura Dengan Ibushi yang merupakan Elder Dragon yang tidak biasa dengan beberapa adaptasi yang aneh dari kejauhan dia tampak seperti kuda laut terbang tubuhnya ditutupi oleh kulit tebal dan sangat elastis yang cukup kaku untuk menolak bilah pedang namun fleksibel seperti karet Ibushi membutuhkan kulit seperti ini karena terdapat beberapa insang di tubuhnya yang dia gunakan untuk terbang Insang yang dimiliki Ibushi disebut sebagai Wind Sex Dia menggunakannya untuk memproduksi dan menyimpan gas khusus yang lebih ringan dari udara Dia akan mengeluarkan gas ini dalam bentuk udara atau angin dari kantung anginnya untuk menciptakan aliran udara ke arah atas yang berkilauan dan dia akan gunakan untuk membantu melayang atau terbang di langit Kantung angin atau Wind Sex akan mengembang ketika diisi dengan gas tetapi akan mengempis ketika gas tersebut dikeluarkan Saat Ibushi mulai berenang di langit yang tinggi Ibushi tampak seperti raksasa atau semacam dewa Ibushi menghabiskan sebagian besar waktunya di udara kemungkinan besar menjadi alasan mengapa dia tidak ditemukan hingga saat ini Sama seperti Elder Dragon lainnya Ibushi pun jarang terlihat Tetapi hal ini akan berubah selama musim kawin yaitu yang mana tampaknya sering terjadi setiap 50 tahun atau lebih Tidak lama setelah ditemukan rekan wanitanya yaitu Thunder Serpen Narwa juga ikut ditemukan Saat musim kawin Narwa akan memilih tempat untuk bersarang Lalu Ibushi akan mencari tempat tersebut untuk memilih kawin dengan Narwa Dia akan terbang melintasi banyak sekali lokasi untuk mencari sarang ini mengobrak abrik daratan saat dia akan mencari ratunya Ini menunjukkan kejelasan bahwa ada lebih dari satu Ibushi dan Narwa karena mereka adalah satu spesies Ketika Ibushi mulai menemukan Narwa badai angin dan kilat akan terjadi saat mereka bertemu Ini adalah ritual perkawinan mereka yang indah namun sangat merusak bagi alam Begitu mereka melakukan proses kawin Ibushi akan terbang berkeliling dan menjaga sarangnya Sama seperti Rathalos Sementara Narwa akan bersembunyi di sarangnya dan bersiap untuk bertelur Inilah yang menjadi kesimpulan bahwa Ibushi dan Thunder Serpen Narwa adalah sumber bencana rampage khususnya pada Ibushi Saat Ibushi pergi ke berbagai lokasi untuk mencari Narwa dia akan menguayak daratan dengan angin kencangnya dan yang paling tepat digambarkan sebagai badai atau nafas kemarahan Badai Ibushi serta aumannya akan menggema dan menyebabkan banyak sekali monster melarikan diri ke area lain termasuk ke arah desa Faktanya rampage adalah migrasi massal yang disebabkan oleh Ibushi saat dia sedang mencari Narwa dan kemudian monster apex adalah beberapa korban dari Ibushi meskipun sebagian besar monster berhasil lolos dari badai Ibushi ternyata beberapa diantaranya tidak seberuntung itu beberapa monster yang terjebak dalam badai Ibushi yang berhasil bertahan akan tumbuh lebih kuat dan menjadi lebih agresif setelah pengalaman tersebut monster apex sekarang sangat takut terhadap badai dan akan melakukan apa saja untuk menghindarinya dan monster lain dapat merasakan kemarahan dan keputusasaan dari mereka seperti yang disebutkan sebelumnya Ibushi mampu mengeluarkan gas khusus dari kantong anginnya dia sering menembakkan gas tersebut yang disebut sebagai draconic wind dari kaki depan dan ekornya gas tersebut juga akan bersirkulasi dengan deras ke seluruh tubuhnya artinya dia juga akan bisa menghirup angin draconic ini dari mulutnya saat gasnya dikompresi Ibushi bahkan bisa mengembuskan pancaran angin yang sangat dahsyat begitu kuatnya angin kencang dari Ibushi ini mampu menghancurkan sebagian besar peralatan di benteng merah atau red fortress dalam sekejap angin kencang ditembakkan dari kantong anginnya dengan kekuatan luar biasa yang sebanding dengan meriam saat diadapkan pada ancaman atau gerbang yang menghalanginya dia akan menggunakan angin gas di sekitarnya untuk mengangkat beberapa batu besar kemudian menggunakan arus angin yang dihasilkan oleh gas ini untuk menembakkan batu-batu besar ke arah sasarannya dengan bantuan kantong anginnya Ibushi dapat dengan bebas terbang kemanapun dia mau dan menyerang sesuka hatinya jika terlalu banyak dari bagian kantong angin ini yang kempes dalam pertempuran Ibushi akan jatuh tak berdaya ke tanah membuatnya rentan terhadap serangan yang masuk Ibushi juga terlihat jelas memiliki sepasang rahang kedua di dalam mulutnya meskipun pola makannya tidak diketahui Ibushi berpotensi menggunakan rahang tersebut untuk memegang mangsanya kemudian juri sekeras batu yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan di area kulitnya yang dia gunakan untuk perlindungan terhadap ancaman di udara satu gesekan dari cakar runcingnya akan merusak tanah dengan pukulan seperti hembusan angin Ibushi adalah perwujudan kematian bagi sebuah makhluk hidup kehadirannya tidak akan menghasilkan apapun selain keputus asaan kehancuran dunia akan semakin dekat sebuah akhir yang tidak bisa dihindari fakta unik wind serpent Ibushi terlihat muncul di bagian atas dari logo monster hunter rise dengan pasangannya di bagian bawah kemudian konsep desain dari wind serpent Ibushi didasarkan pada dewa angin Jepang Fujin kantung angin bercahaya yang melapisi tubuh Ibushi juga diperkirakan terinspirasi oleh gambaran umum Fujin yang sedang memegang kantung angin berukuran besar nah gimana kalian suka cerita wind serpent Ibushi masih akan berlanjut di episode berikutnya yang akan membahas pasangannya yaitu thunder serpent Narwa dan Narwa the All Mother tulis di komen monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di cerita monster yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati